Oh tidak, ayo lari. Ekspresi Curong berubah saat dia melihat dua atau tiga kapal bajak laut mendekat. Apa yang salah? Jantung siaping berdetak kencang saat dia bertanya, apakah kamu memprovokasi para bajak laut ini? Curong mengangguk. Iya, kelompok bajak laut ini berada di sebuah pulau. Mereka membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka membunuh banyak manusia, bahkan anak-anak pun tidak luput. Metode mereka sangat kejam. Jadi saya mengambil tindakan dan menghancurkan kelompok bajak laut ini. Saya tidak menyangka bahwa kelompok bajak laut ini hanya tim kecil, dan mereka adalah bawahan terpercaya dari bos bajak laut. Alhasil, saya menyodok sarang lebah. Dia awalnya memiliki kapal dan bisa berlayar di laut tanpa batas, tapi dia dikejar oleh kelompok bajak laut ini. Dengan satu tembakan meriam, semua kapalnya hancur menjadi abu. Dia tidak punya pilihan selain berlari di laut, menginjak ombak untuk menghindari kejaran kelompok bajak laut. Begitu, sekelompok pencuri kecil, siaping mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Curong tiba-tiba menjadi cemas. Ini tidak sesederhana pencuri kecil, tapi bajak laut tengkorak merah yang terkenal dari laut tanpa batas. Kaptennya adalah putra Raja Ikan Pedang, Saber 9. Mengandalkan nama Raja Ikan Pedang, ia mengamuk di laut tanpa batas. Ia merekrut tuan jahat yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi kekuatan besar di laut tanpa batas. Bahkan Saber 9 sendiri adalah master hebat di puncak alam Grandmaster. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Raja. Apalagi dia juga disukai oleh Raja Ikan Pedang. Bahkan pasukan manusia pun tidak berani menyerangnya dengan mudah, jangan sampai mereka menyinggung Raja Ikan Pedang dan menimbulkan bencana yang mengerikan. Dia merasa situasinya sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa membunuh sekelompok bajak laut kecil akan memprovokasi sekelompok bajak laut besar, dan itu adalah bajak laut tengkorak merah yang terkenal. Reputasi hebat pihak lain membuatnya nyaris terengah-engah. Namun, meski ini terjadi lagi, dia tidak akan ragu untuk membunuh kelompok bajak laut jahat ini. Mereka memiliki beberapa keterampilan, tetapi meskipun mereka ingin melarikan diri sekarang, itu tidak mungkin. Siaping mengangguk sambil melihat sekeliling. Apa? Curong melihat sekeliling, tetapi saat mereka berbicara, bajak laut merfok yang tak terhitung jumlahnya segera melompat turun dari tiga kapal bajak laut. Ada ratusan dan ribuan orang, dan mereka mengepung mereka. Segera, hatinya menegang. Dia merasa dikepung dari segala sisi. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Di antara para bajak laut, yang terlemah berada di alam master bela diri, dan ada banyak ahli di puncak alam Grandmaster. Di bawah pengepungan seperti itu, seorang master bela diri akan bermimpi jika dia ingin melarikan diri. Yang membuatnya semakin gugup adalah kepala besar, tinggi lima meter, berotot, lancip, seperti pedang tajam, penuh tekanan muncul di hadapannya. Curong telah melihat penampakan bajak laut murlok ini dari poster buronan. Murlok ini tidak diragukan lagi adalah Saber Sembilan, pemimpin bajak laut tengkorak merah dengan harga buronan 30 miliar koin federal. Bahkan pemimpinnya telah dimobilisasi. Seolah-olah mereka muncul dengan kekuatan penuh. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Gadis kecil, lari. Kenapa kamu tidak berlari lagi? Kamu tadi cukup cepat. Meski kapalnya hancur, kamu tetap berlari seolah-olah sedang terbang. Jarang sekali melihat gadis manusia sepertimu. Saber Sembilan memandang Curong dengan ekspresi galak dan ekspresi mengejek di wajahnya. Jika aku menangkapmu dan menjualmu kepada bangsawan bawah air itu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang mahal. Bagi ras bawah air, memiliki budak manusia dengan kualitas yang sangat baik tidak diragukan lagi merupakan suatu kehormatan besar. Wanita muda dan cantik, khususnya, sangat diminati. Hanya satu saja yang bisa dilelang dengan harga mahal. Oleh karena itu, kelompok bajak laut ini kerap membakar, membunuh, dan menjara samudera tanpa batas. Mereka melakukan banyak hal seperti perdagangan manusia, dan banyak sekali manusia perempuan yang ditangkap dan dijual oleh mereka. Anda. Mata indah Curong menunjukkan sedikit kemarahan. Dia sangat membenci kelompok bajak laut jahat ini. Justru karena penampilan mereka yang menyebabkan banyak sekali keluarga manusia hancur, dan orang-orang berambut putih harus mengusir anak-anak mereka yang berambut hitam. Dia telah berkultivasi di lautan tanpa batas dan bepergian kemana-mana, namun tidak pernah kembali ke tempat yang aman, karena dia ingin menegakkan keadilan dan melindungi manusia lemah tersebut. Cek-cek, kamu sebenarnya marah. Kamu baik sekali. Budak manusia dengan rasa perlawanan seperti ini bisa dilelang dengan harga lebih tinggi. Para bangsawan bawah air itu tidak lagi tertarik pada budak manusia yang dijinakkan. Hanya barang segar seperti ini yang akan menarik klien besar untuk datang dan membelinya. He he, inilah harga yang harus kamu bayar karena membunuh begitu banyak saudara kita. Silakan marah. Semakin marah kamu, kita akan semakin bahagia. Sekelompok bajak laut murlok terkekeh. Mereka memandang curong seolah-olah sedang melihat kura-kura di dalam toples. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan mereka. Untuk apa kamu berteriak? Kamu berisik sekali. Siaping memandang kelompok bajak laut murlok dengan tenang. Kamu kurang beruntung bisa bertemu denganku. Katakan padaku, bagaimana kamu para bajak laut murlok ingin mati? Mau dipotong-potong atau digoreng? Tatapannya sangat tenang. Dia memandang bajak laut murlok seolah-olah sedang melihat semut. Ada manusia di sisinya. Apakah dia suami wanita manusia ini? Ini juga merupakan nilai jual yang bagus. Banyak bangsawan bawa air mesum yang paling menyukai seks manusia, dan mereka suka melakukannya di depan suaminya. Baiklah, kita bisa menangkapnya bersama-sama. Kita mungkin bisa melelangnya dengan harga lebih tinggi. Haha, hari ini memang hari keberuntungan bajak laut tengkorak merah. Kami benar-benar menemukan barang berharga seperti itu. Pergi, tangkap mereka. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dua atau tiga grandmaster murlok di samping Saber Sembilan memasang ekspresi garang di wajah mereka. Sosok mereka berkedip-kedip seperti kilat, dan mereka tiba di depan Xia Ping dan Cu Rong dalam sekejap. Mereka mengedarkan kibenar mereka yang kuat dan memisahkan diri menjadi tiga area untuk mengelilingi mereka, menutup semua rute pelarian mereka. Mereka melayangkan pukulan, berniat melukai Xia Ping dan Cu Rong dalam sekejap. Hanya mangsa yang terluka parah yang tidak akan melawan dengan keras. Bagaimanapun, mereka akan segera menyembuhkan kedua manusia ini setelahnya dan kemudian melelangnya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk melukai kedua mangsanya sekarang. Bang! Xia Ping bahkan tidak melihat mereka. Dua atau tiga pedang ki yang sangat tajam langsung meletus dari pedang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Dengan kecepatan kilat, mereka menyerang ketiga grandmaster murlok dengan kejam. Dengan percikan, darah berceceran ke permukaan laut. Ah! Ketiga murlok grandmaster mengeluarkan jeritan melengking, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini karena kecepatan pedang ki terlalu cepat dan melampaui jangkauan penglihatan mereka. Ini, ini. Para perompak murlok di sekitarnya tercengang karena mereka melihat ketiga grandmaster murlok itu bahkan belum mendekati Xia Ping dan Cu Rong ketika tubuh mereka langsung terbelah dari tengah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka terbelah dua. Seribu tiga puluh dua. Ini. Mata indah Cu Rong langsung melebar. Dia memandang Xia Ping di sebelahnya dengan tidak percaya. Dia dianggap dekat dengan Xia Ping, tapi dia tidak bisa melihat apa sebenarnya yang telah dilakukannya. Dalam sekejap mata, ketiga grandmaster murlok telah terbunuh. Mereka bahkan tidak dapat melarikan diri. Cu Rong, yang telah naik ke level master bela diri, bukan lagi pemula seperti dulu. Semakin tinggi basis budidayanya, semakin dia bisa merasakan betapa menakutkannya seorang grandmaster. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di bawah level raja. Bahkan seratus ahli bela diri tidak akan menandingi seorang grandmaster. Namun, Xia Ping telah membunuh tiga grandmaster murlok dalam sekejap. Bisa dibayangkan kemampuan tempurnya saat ini. Meskipun Cu Rong kurang lebih sudah mendengar perbuatan Xia Ping dan tahu bahwa dia telah naik ke level grandmaster sejak lama, dia tidak berharap dia bisa membunuh grandmaster murlok dalam hitungan detik. Apa yang telah terjadi? Tiga grandmaster terbunuh dalam sekejap mata. Ini konyol. Apa sebenarnya yang dilakukan manusia ini? Banyak bajak laut murlok yang saling memandang. Meskipun mereka telah hidup lama dan telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik bertempur, mereka belum pernah melihat hal seperti ini. Ketiga grandmaster murlok telah mati bahkan sebelum mereka bisa mendekati manusia ini. Terlebih lagi, mereka meninggal dengan cara yang meragukan. Itu terlalu membuat frustrasi. Namun, mereka segera mengetahui bahwa ini bukanlah manusia biasa. Mereka menghadapi lawan yang tangguh. Kapten bajak laut, Sabre 9, menatap Xia Ping. Manusia, trik aneh apa yang kamu gunakan? Anda sebenarnya berhasil membunuh tiga bawahan saya. Segera akui. Kalau tidak, jika aku menangkapmu nanti, kamu akan berharap kamu mati. Ada tatapan galak di matanya. Kamu terlalu berisik. Xia Ping bahkan tidak memandangnya. Dia melayangkan pukulan, mengepalkan tinjunya, dan meledak. Ledakan. Detik berikutnya, tinju api yang kuat terlempar. Tampaknya mampu menghilangkan kekosongan. Laut dalam jarak lima hingga enam kilometer bergetar, dan laut bergolak. Di saat yang sama, api melonjak dan memenuhi langit. Suhu langsung naik ribuan derajat, seolah-olah akan menguapkan seluruh air laut di kawasan itu. Oh tidak. Wajah Kapten bajak laut itu menjadi pucat. Dia merasa bahwa dia tidak dapat menerima pukulan itu sama sekali. Pukulan itu menyegel langit dan mengunci bumi, menutup semua rute pelariannya. Ia merasakan bahwa ia bukanlah berperang melawan manusia, melainkan melawan kekuatan langit dan bumi. Itu seperti gunung berapi yang mengjulang tinggi yang runtuh dari langit. Tidak mungkin untuk menandinginya. Sekarang, akhirnya mengerti mengapa tiga Grandmaster Murlock yang hebat tidak bisa menolak sama sekali. Bagaimana manusia bisa menolak kekuatan seperti itu? Dia sudah melangkah ke ranah Raja Rilem. Meskipun ia adalah seorang kultifator di puncak Grandmaster, ia sama rapuhnya seperti bayi di hadapan kekuatan seperti itu. Tunggu, aku Putra Raja Ikan Pedang. Ayo kita bicarakan ini. Saber 9 mulai berteriak dengan gila-gilaan, mencoba memohon belas kasihan. Dia menyebutkan identitas ayahnya, berharap Siaping akan menyelamatkan nyawanya. Jadi bagaimana jika dia adalah Putra Raja Ikan Pedang? Bahkan jika Raja Ikan Pedang ada di sini, dia akan tetap mati. Siaping mencibir, memohon belas kasihan pada saat ini hanyalah angan-angan belaka. Berdasarkan jumlah kejahatan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun di laut tanpa batas, dan berapa banyak manusia yang telah dibunuhnya, ia pantas mati sepuluh ribu kali. Bahkan jika Raja Ikan Pedang datang ke sini, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Dong! Sebelum Saber 9 sempat berteriak, dia menerima serangan itu secara langsung. Seolah-olah dia terkena serangan Dewa Api. Seluruh tubuhnya berubah menjadi obor besar, menyala dengan ganas. Kemudian, kekuatan apinya meledak, dan tubuh Saber 9 hancur berkeping-keping, tersebar ke seluruh lautan. Darah segar menetes dan mewarnai laut menjadi merah. Dia meninggal. Mata indah curong membelalak. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Bagaimanapun, ini adalah Kapten Bajak Laut Tengkorak Merah, Putra Raja Ikan Pedang, seorang bajak laut hebat yang telah menjelajahi laut tanpa batas selama beberapa dekade, dengan hadiah sebesar 30 miliar kredit federal. Manusia yang tak terhitung jumlahnya ingin membunuh bajak laut hebat seperti itu, tetapi setelah beberapa dekade, dia masih hidup dan bersemangat. Sebaliknya, mereka yang ingin membunuhnya semuanya terkubur di laut. Namun sekarang, tanpa peringatan apapun, dia telah mati di laut tanpa batas. Itu terlalu sulit dipercaya. Ya Tuhan, Kaptennya sudah mati. Sial, manusia terkutuk ini benar-benar berani membunuh Kaptennya. Ini adalah Putra Raja Ikan Pedang. Dia membunuh Kaptennya. Apakah dia mencoba menembus langit? Sudah berakhir, sudah berakhir. Saat Raja Ikan Pedang marah, seluruh laut tanpa batas akan jungkir balik. Semua orang yang terlibat akan mati. Manusia berengsek, kebenar-benar penyebab kematian kami. Pergilah, bunuh manusia ini dan balas dendam pada Kapten kami. Pada saat yang sama, kami bisa mengurangi rasa bersalah kami. Banyak bajak laut merfok berteriak, sangat panik. Mereka tidak dapat membayangkan betapa marahnya Raja Ikan Pedang jika mengetahui hal ini. Mereka memperkirakan dia bahkan tega membantai semua manusia di pulau itu. Bahkan bawahannya pun tidak akan bisa melarikan diri. Mereka semua akan dikuburkan bersama Kapten. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dua hingga tiga ribu bajak laut merfok melompat dari kapal sekaligus. Seperti tentara, mereka mengepung Siaping dan Curong dari empat arah. Ada yang memegang pedang besar, ada yang memegang sabit, ada yang memegang tombak panjang, dan ada pula yang memegang kapak raksasa. Semuanya pembunuh, seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan terhadap Siaping. Mata mereka merah. Curong bisa merasakan niat membunuh yang muncul dari para bajak laut merfok ini. Itu hampir nyata. Jika Siaping tidak ada di sana untuk membela mereka, niat membunuh ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang master bela diri. Kamu ingin membalaskan dendam Kapten. Persetan dengan Kaptenmu. Bagi para penjahat yang penuh kejahatan dan tangannya penuh darah manusia, Siaping tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dengan gerakan pikirannya, pedang yang tak terhitung jumlahnya di tangannya bergetar. Dentang. Segera, terdengar suara tajam di udara. Dalam sekejap, ada ratusan ribu pedang, keluar dari tubuh Siaping. Saat ini, hanya ada cahaya dingin menyilaukan yang tersisa di seluruh langit. Tampaknya matahari di langit pun telah kehilangan warnanya dan mulai redup. Curong juga merasa waktu antara langit dan bumi seakan berhenti. Dengan sekejap, Siaping menyingkirkan pedang ini, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan memandang bajak laut merfok ini dengan acuh-ta'acuh. Bang! Leher, jantung, dan bagian vital para bajak laut merfok ini langsung mengeluarkan banyak darah, seperti air mancur yang menyembur ke udara. Kepala dan leher mereka dipisahkan dengan cara ini, dan potongannya sangat halus. Mayat bajak laut merfok ini jatuh ke laut seperti pangsit. Ledakan gelombang. Bahkan tiga kapal bajak laut besar dikejauhan terpotong oleh cahaya pedang. Mereka berpisah dari tengah dan langsung dibagi menjadi dua bagian. Bendera bajak laut di atasnya juga berjatuhan. Ya Tuhan, mereka semua mati. 1033. Apakah kamu sudah maju ke alam raja? Curong memandang Siaping. Hanya alam raja yang bisa membunuh seorang Grandmaster dengan mudah. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Bagaimanapun, ini adalah bajak laut yang terkenal. Grandmaster manusia yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung untuk membunuh mereka, tetapi mereka tidak dapat membunuh mereka. Jika Siaping bukan Raja Rilem sekarang, bagaimana dia bisa menghancurkan kelompok bajak laut murlok ini dalam sekejap? Belum, tapi segera, kata Siaping. Curong terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya tahu bahwa Siaping tidak menyangkalnya. Bahkan jika dia belum maju ke alam raja sekarang, dia tidak jauh dari itu. Dia merasakan sesak nafas. Dia jelas seumuran dengannya, tapi apakah dia akan maju ke alam raja? Jika dia berhasil, dia mungkin menjadi Raja Rilem termuda dalam sejarah planet Yanhuang. Ini adalah peristiwa besar yang dapat mengguncang seluruh klaud rilem. Itu lebih mengejutkan daripada kemajuan Kyuk Su dan Sumai ke alam raja. Belum lagi orang jahat ini sendiri adalah pembuat onar. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dia sakiti? Jangan bicarakan ini. Ketiga kapal bajak laut itu sepertinya sedang tenggelam. Aku harus segera mencarinya. Apakah ada harta karun? Sosok Siaping berkedip-kedip. Dia segera pergi ketiga kapal bajak laut dan memindai mereka dengan kekuatan spiritualnya. Dia memperlakukan mereka seperti rumahnya sendiri dan terus mencari harta karun. Jika dia melihat sesuatu yang berharga, dia memasukkannya ke dalam cincin luar angkasanya. Golden Slimae juga melompat keluar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melahap baja ketiga kapal tersebut. Kecepatan melahapnya sangat cepat. Setelah setengah jam, dia telah menjarah semua harta karun di tiga kapal bajak laut. Saat ini, ketiga kapal bajak laut itu perlahan tenggelam ke laut. Pada saat ini, Golden Slimae juga menelan baja ketiga kapal tersebut, namun masih terlihat sangat tidak puas. Bahkan tidak mencapai 10 persen penuh. Bagi Golden Slimae yang pernah memakan baja Mika, baja biasa ini hanya bisa dianggap sebagai camilan, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, pecahan artefak suci sepertinya tidak memiliki efek khusus apapun padaku. Lebih baik memberikannya pada Golden Slimae. Siaping tiba-tiba teringat pecahan misterius yang ia perdagangkan dengan Cian Luan. Dia mengeluarkannya dan melemparkannya ke Golden Slimae. Lendir. Merasakan kekuatan pecahan artefak suci ini, mata Golden Slimae berbinar. Sebagai naluri darah, ia dapat merasakan bahwa pecahan ini sangat bermanfaat baginya. Dengan sebuah tamparan, ia segera membuka mulutnya dan menelan seluruh pecahan artefak suci. Segera, Golden Slimae sepertinya mengalami gangguan pencernaan saat berguling-guling di tanah. Apa yang salah? Siaping berkedip dan bertanya pada Corin. Corin mengelus janggutnya yang beruban dan berkata, Bukan apa-apa, hanya saja aku tidak bisa mencernanya untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah pecahan artefak suci. Mengandalkan Golden Slimae yang baru lahir, akan sedikit sulit untuk mencernanya secara instan. Tapi seiring pertumbuhan Golden Slimae yang perlahan, kemampuan pencernaan mereka juga akan meningkat pesat. Setelah ia benar-benar mencerna pecahan artefak ini, tak diragukan lagi kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi akan memiliki sedikit kekuatan artefak suci. Apa? Mendengar ini, Siaping segera menjadi sangat berharap. Jejak kekuatan alat suci terdengar sangat menakjubkan. Layak baginya untuk mengambil dua porsi buah roh lima elemen untuk ditukar dengan cianluan. Dengan desir, dia segera melemparkan selimi emas itu ke dalam space ring miliknya. Dia membiarkannya beristirahat untuk saat ini, membiarkannya perlahan-lahan mencerna fragment artefak di space ring miliknya. Kemudian, dia mencatat hasil panennya kali ini. Cek-cek, memang benar seorang bajak laut, mereka benar-benar kaya. Siaping sangat puas. Kali ini, ia mendapatkan banyak material, emas, perak, dan perhiasan dari ketiga kapal bajak laut tersebut. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa setidaknya ada lebih dari 100 miliar koin federal. Meskipun jumlah tersebut bukan jumlah yang besar baginya saat ini, namun hal tersebut dapat dianggap sebagai hasil panen yang kecil, yang dapat menutupi sebagian pengeluaran keuangannya. Jika dia bisa membunuh beberapa armada bajak laut lagi, dia mungkin bisa menghasilkan banyak uang. Apa yang kamu temukan di sana? Melihat Siaping keluar dari kapal bajak laut, Curong bertanya dengan rasa ingin tahu. Siaping memandang Curong sambil tersenyum dan berkata, Kamu ingin tahu. Saat aku menjadi seorang wanita, aku akan memberitahumu. Siapa yang ingin menjadi wanitamu? Bajingan tak tahu malu. Wajah Curong yang cantik dan lembut memerah dalam sekejap. Dia tanpa sadar menendang Siaping dengan kakinya. Bang! Siaping menembak dan memblokirnya sekaligus. Dia meraih seluruh kakinya dan menariknya ke dalam pelukannya. Nak, lepaskan aku. Curong merasa wajahnya terbakar seolah hendak dimasak. Jangan bicara omong kosong, cepatlah, ayo kita pergi ke pulau manusia terdekat dulu, kamu terlalu lambat sendirian. Siaping sangat sombong, dia dengan paksa mengambil seluruh tubuh Curong. Dia mengaktifkan rampage mode dan berlari liar di laut, seperti pesawat supersonik. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya menyelimuti dirinya dan Curong, mengisolasi semua air laut di sekitarnya, jika tidak, seluruh orang akan menjadi ayam yang tenggelam. Dalam beberapa tarikan napas, keduanya menghilang, hanya menyisakan garis putih di tempatnya, dan gelombang mengerikan terjadi di laut. Pada saat ini, merasakan bahwa Siaping dan Curong telah pergi, beberapa sirene yang bersembunyi di laut dalam berani menyelinap keluar. Mereka semua adalah mata-mata bajak laut tengkorak merah. Mereka bukanlah pasukan tempur, melainkan prajurit yang bertugas menjelajahi bahaya, sehingga mereka selalu berada di laut dan bukan di kapal. Tanpa diduga, mereka nyaris lolos dari bencana karena hal ini dan tidak dibunuh oleh Siaping. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kaptennya dibunuh oleh manusia ini. Itu putra raja ikan pedang. Manusia ini sungguh berani, membunuhnya begitu saja. Dia terlalu biadab. Tapi kemampuan manusia ini cukup menakutkan, kaptennya terbunuh dalam satu pukulan. Mungkinkah dia seorang raja? Banyak sirene yang sangat ketakutan. Mereka semua gemetar ketakutan saat melihat pemandangan tadi. Pasukan elit yang tidak dapat mereka kejar telah dibunuh oleh manusia ini dalam sekejap. Seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya? Sungguh tak terbayangkan. Jika mereka baru saja berada di tempat kejadian, mereka mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan jika dia seorang raja, itu tidak ada hubungannya dengan kita, kata seorang sirene tua dengan suara rendah. Setan laut tua berkata dengan suara rendah, singkatnya, jika kita ingin bertahan hidup di laut tak berujung, kita harus memberitahukan hal ini kepada raja ikan pedang. Itu benar, jika kita tidak melaporkan hal ini dan raja ikan pedang mengetahuinya, kita akan mati. Jika kita melaporkan ini dengan jujur, raja ikan pedang mungkin akan menghadiahi kita. Benar, ayo segera lapor pada raja ikan pedang dan beritahu dia tentang kematian kapten. Banyak sirene yang mengangguk. Mereka segera tergerak untuk melaporkan berita ini kepada raja ikan pedang karena kematian Saber 9 tidak bisa disembunyikan. Jika mereka melaporkannya terlebih dahulu, mereka mungkin akan mendapat imbalan yang besar. Namun, jika mereka tidak melaporkannya, mereka akan mati. 1034. Di laut tak berujung, di kapal pesiar besar. Banyak anak-anak yang dengan gembira berkejaran di geladak, sementara orang dewasa dengan santai menikmati perjalanan langka di laut. Mereka makan makanan ringan yang lesat dan minum anggur yang enak. Seolah-olah mereka sedang bernyanyi dan menari untuk merayakan perdamaian. Ledakan. Saat itu, awan gelap menutupi langit dan matahari. Laut melonjak dan manusia ikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka melompat keluar dari kedalaman laut dan naik ke kapal pesiar dalam sekejap. Ah! Tidak! 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 Tolong! Tolong! Lepaskan kami! Selamatkan kami! Putraku baru berusia 3 tahun. Dia tidak bisa mati sekarang. Dia tidak bisa mati. Segera, seluruh kapal pesiar mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Manusia yang tak terhitung jumlahnya mencoba melarikan diri dan memohon belas kasihan. Namun, para nelayan ini kejam dan tanpa ampun. Mereka bahkan tidak menyayangkan perempuan dan anak-anak. Mereka kejam dan tanpa ampun. Satu demi satu, mereka membunuh semuanya. Bahkan kepala mereka pun dipenggal. Meskipun beberapa penjaga ingin melawan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi manusia ikan yang tidak kenal ampun ini. Setelah 10 menit, ribuan manusia di kapal pesiar semuanya tewas. Udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang kental. Jika seseorang berdiri di sini, mereka pasti akan muntah karena bau busuk. Dong! Pada saat itu, seekor murlok raksasa setinggi 10 meter bermata tajam, mengenakan baju besi emas dan membawa pedang panjang di punggungnya turun dari udara dan mendarat di kapal pesiar. Raja! Banyak manusia duyung bersujud di tanah, menyapanya dengan hormat. Manusia ikan ini adalah Raja Laut, Raja Ikan Pedang. Bagus sekali! Raja Ikan Pedang tiba-tiba membuka mulutnya. Seperti seekor ikan paus yang menelan, ia menghasilkan daya isap yang mengerikan. Darah yang semula mengalir di kapal pesiar dan disimpan di dalam mayat sepertinya tertarik. Suara mendesing gelombang. Segera, darah manusia berubah menjadi kabut dan terbang ke segala arah. Mereka semua masuk ke mulut Raja Ikan Pedang dan kemudian ke perutnya. Mayat manusia mulai mengering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi mayat kering seperti mumi. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka mati. Sementara itu, tubuh Raja Ikan Pedang memancarkan cahaya berwarna merah darah. Tampaknya energi berwarna merah darah dapat menyehatkan tubuhnya, membuat budidayanya lebih kuat dan meningkat. Lemah, manusia-manusia ini terlalu lemah, mereka hanya memiliki sedikit esensi darah, bagaimana mereka bisa memuaskan nafsu makanku. Aku benar-benar ingin membantai seluruh pulau manusia. Mata Raja Ikan Pedang bersinar dengan kilatan yang kejam. Ia mampu naik ke tingkat raja karena memperoleh teknik iblis ketika lemah. Ia bisa melahap daging dan darah makhluk hidup untuk menguatkan dirinya. Melalui metode penanaman seperti itu, ia meningkat dengan kecepatan kilat. Namun, hal itu juga meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Semakin tinggi wilayah yang digarapnya, semakin banyak nyawa yang dibutuhkan untuk melahapnya, dan ia menjadi semakin haus darah, buas, dan tidak rasional. Dari waktu ke waktu, ia meninggalkan dunia bawah laut untuk memangsa manusia. Namun, masih ada keraguan terhadap keberadaan Raja Manusia, sehingga tidak pernah berani menyerang kota manusia. Ia hanya bisa bertahan dengan paksa dan menyerang kapal pesiar manusia dari waktu ke waktu, membakar, membunuh, dan menjarah. Di mana anakku? Saber Sembilan. Kapan dia kembali? Raja Ikan Pedang bertanya dengan suara rendah dan teredam. Ia menantikan kembalinya putranya karena itulah alasan putranya menjadi bajak laut. Ia berharap Saber Sembilan akan menyerang desa-desa manusia dan menangkap manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk dijadikan makanannya. Selama beberapa dekade, ia tidak dapat menghitung berapa banyak manusia yang telah dimakan oleh putranya, Saber Sembilan, untuk memuaskan nafsu makannya yang semakin besar. Yang mulia, Pangeran sedang menjalankan misi menyerang pulau kecil manusia. Dia mungkin akan segera kembali, jawab seorang penjaga murlok. Laporan. Pada saat itu, sekelompok pengintai murlok kembali dengan cepat dan tiba di samping Raja Ikan Pedang. Apa yang telah terjadi? Bukankah kamu bawahan Saber Sembilan? Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Kilatan dingin terpancar di mata Raja Ikan Pedang. Sebagai seorang raja, dapat dirasakan bahwa para pengintai ini memiliki aura yang berbeda. Yang mulia, Pangeran Saber Sembilan telah dibunuh oleh manusia. Bahkan para elit dari tiga kapal bajak laut pun dibantai. Tidak ada satupun yang selamat, teriak pengintai murlok. Pengintai manusia ikan itu berteriak, kami baru berhasil melarikan diri kembali ke sini setelah mempertaruhkan nyawa kami untuk menghindari dewa kematian manusia itu dan membawa kembali berita ini untuk Raja kami. Apa? Kamu pasti bercanda. Pangeran Saber Sembilan sudah mati. Itu tidak mungkin. Pangeran Saber Sembilan adalah pembangkit tenaga listrik Grandmaster Puncak. Siapa di laut tanpa batas yang bisa membunuhnya? Hanya seorang raja yang bisa membunuhnya. Benar. Jika dia seorang raja, kenapa dia berani melanggar perjanjian antara manusia dan suku laut? Apakah dia punya keinginan mati? Semua murlok yang hadir menjadi pucat karena ketakutan ketika mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar kabar kematian Pangeran Saber Sembilan saat ini. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tidak percaya betapa marahnya Raja Ikan Pedang ketika dia mengetahuinya. Benar saja, mata Raja Ikan Pedang menjadi merah setelah mendengar berita itu. Mereka dipenuhi amarah yang mengerikan dan dipenuhi niat membunuh. Beraninya mereka. Beraninya mereka. Sialan manusia. Aku tidak mencari masalah denganmu, tapi kamu berani datang mencari masalah denganku. Apakah manusia ini punya keinginan mati? Gedebuk. Ia membanting telapak tangannya ke kapal pesiar. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan meresap ke setiap sudut kapal. Seluruh kapal pesiar langsung hancur berkeping-keping, jatuh ke laut. Kekuatan telapak tangan bahkan menyapu lautan dan menimbulkan gelombang yang tak terbatas, menunjukkan kemarahan seorang raja. Di mana sebenarnya manusia itu sekarang? Ekspresi Raja Ikan Pedang sangat muram. Saber Sembilan adalah putra kesayangannya dan dikenal sebagai calon Raja Daemon. Ada kemungkinan besar dia akan naik ke level raja. Bahkan makanannya disiapkan oleh Saber Sembilan. Jika Saber Sembilan mati dan seluruh armada bajak laut dihancurkan, siapa yang akan bertanggung jawab atas makanannya di masa depan? Tidak peduli apa, Raja Ikan Pedang sangat marah atas kematian Saber Sembilan. Rajaku, pengintai kita mengikuti manusia itu. Menurut arah yang dia tuju, kemungkinan besar dia menuju pulau Ravenspirit, sebuah pulau manusia di dekatnya, kata pengintai murlok itu, gemetar ketakutan. Pengintai manusia ikan gemetar saat dia berbicara. Dia takut Raja Ikan Pedang yang marah akan menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu tamparan dan melampiaskan amarahnya padanya. Kirim pasukan ke pulau Ravenspirit segera. Minta mereka untuk menyerahkan manusia yang menjadi pelakunya. Jika mereka berani menolak, kami akan memusnahkan seluruh pulau dan membunuh mereka semua. Raja Ikan Pedang meraum dengan marah. Matanya merah dan berkilau dengan sinar haus darah. Hari ini menjadi gila. Bahkan jika itu berarti menyinggung Raja Manusia, itu akan menjadi pembunuhan besar-besaran dan membantai semua manusia di pulau itu. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada reputasi Raja Ikan Pedang? Siapapun bisa membunuh putra Raja Ikan Pedang. Jika Raja Ikan Pedang tidak membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet, tidak ada yang akan menganggap serius Raja Ikan Pedang. Ya, Rajaku. Banyak murlok yang berteriak dan menuruti perintah Raja Ikan Pedang. 1035. Pulau Roh Gagak. Setengah hari kemudian, Siaping dan Curong akhirnya tiba di sebuah pulau manusia besar di dekatnya. Pulau ini sangat makmur. dan mampu menampung 40 juta orang. Pesawat luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya akan masuk dan meninggalkan tempat ini, terus-menerus berdagang dan sibuk dengan aktivitas. Kamu gila. Setelah akhirnya tiba di pulau Raven Spirit, Curong mau tidak mau ingin menggigit Siaping. Bajingan ini tidak peduli apakah dia tidak tahan atau tidak. Dia menggendongnya dan berlari di laut dengan kecepatan supersonik. Rasanya seperti mengendarai mobil super sport dengan kecepatan penuh. Jika bukan karena fisiknya yang setingkat master bela diri, dia pasti sudah terombang ambing sampai pusing. Jangan marah. Jika bukan karena aku menggendongmu, kamu bahkan tidak akan tahu berapa hari kita harus terapum di laut. Kamu harusnya berterima kasih padaku, kata Siaping. Bersyukurlah. Curong memelototi pria tak tahu malu ini. Tapi dia harus mengakui bahwa alasan mereka bisa mencapai pulau Raven Spirit begitu cepat adalah karena kekuatan Siaping. Jika bukan karena kecepatan Siaping yang aneh, mereka harus terhanyut di laut selama beberapa hari lagi. Tapi mengingat kembali kecepatan sebelumnya, mau tak mau dia merasa takjub. Kecepatan Siaping telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika bukan karena Siaping yakin dia masih diranah Master Bela Diri, dia akan mengira dia telah menjadi raja. Kecepatan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai manusia. Pokoknya, ayo cari tempat istirahat dulu. Besok pagi, kita akan naik pesawat luar angkasa kembali ke Pulau Raksasa. Siaping mengumumkan rencananya. Siapa yang ikut denganmu? Aku masih harus melanjutkan persidanganku. Curong ingin menendangnya. Dia bahkan tidak meminta pendapatnya sebelum memutuskan jadwalnya sendiri. Terlalu sombong. Tidak akan kembali ke Pulau Raksasa. Saat ini, Jiang Yaru juga berada di Pulau Raksasa, tinggal di vila saya. Siaping memandang Curong. Yaru juga ada di Pulau Raksasa. Mendengar ini, Curong kaget. Dia tidak menyangka Jiang Yaru juga berada di rumah bajingan ini. Masalahnya adalah, apakah Jiang Yaru juga ikut dalam persidangan? Kenapa dia tinggal di rumah bajingan ini? Mungkinkah Sau begitu haus sehingga dia tidak sabar untuk menyatu dengan pria tak tahu malu ini? Dia takut dia akan melarikan diri, jadi dia ingin dekat dengannya dulu. Wanita tak tahu malu. Curong menggertakkan giginya, dan dia mengertakkan giginya dengan kebencian. Sebelumnya, dia dengan jelas bersumpah bahwa hanya ada daubela diri di dalam hatinya dan tidak ada yang lain, dan dia tanpa henti berusaha menuju alam raja sambil mengambil Senior Kyuk Su dan Senior Su Mei sebagai panutan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia tidak sengaja naik ke tempat tidur seorang pria dan enggan untuk keluar. Apakah ini masih rekan yang mengatakan bahwa dia hanya memiliki seni bela diri di dalam hatinya dan bahwa dia akan bertarung bersama dengannya? Hatinya dipenuhi dengan rasa pengkhianatan. Yang dia inginkan hanyalah menangkap Jiang Yaru dan menginterogasinya. Curong dengan hati-hati memikirkannya dan segera membuat keputusan. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Baiklah, aku sudah lama tidak bertemu Yaru. Mungkin aku bisa pergi ke Pulau Raksasa untuk menemuinya. Kali ini, bukan sekedar pertemuan, tapi bisa dibilang interogasi. Dia ingin bertanya kepada wanita tak tahu malu ini, Jiang Yaru, apakah dia menginginkan pria atau seni bela diri? Kalau begitu, mari kita cari hotel untuk menginap sementara ini. Siaping mengangguk. Segera, mereka menemukan hotel terdekat, yang merupakan hotel bintang lima terbaik di pulau itu. Luasnya lebih dari 10 ribu hektare dan sering dikunjungi oleh berbagai macam orang kaya dan berkuasa. Tinggal di sana selama satu malam akan menelan biaya puluhan ribu koin federal. Tentu saja, jumlah uang ini hanyalah setetes air di lautan bagi Siaping. Curong Saat Siaping dan Curong tiba di pintu masuk hotel, sebuah suara terkejut datang dari jauh. Mereka berdua berbalik dan langsung melihat seorang pemuda berjas hitam berjalan ke arah mereka. Di sampingnya ada sekitar selusin pengawal tinggi dan kekar yang mengenakan kacamata hitam dan bersenjata lengkap. Ada juga seorang lelaki tua berjas tang. Sekelompok orang berjalan dengan megah. Aura mereka menindas dan langsung menjadi fokus orang banyak. Lagi pula, jarang sekali melihat pemuda seperti ini di pulau roh gagak. Anda. Curong mengerutkan kening dan menatap pemuda itu dengan ekspresi bingung. Dia sepertinya tidak mengenalinya. Pemuda berjas hitam itu langsung terpana. Dia berkata, Saya Zhang Dong. Bukankah kita bertemu di markas istana bulan dingin? Dan kami bahkan melakukan percakapan yang menyenangkan. Dia menderita pukulan besar. Sejujurnya, dia percaya bahwa dia sangat menawan dan sulit untuk dilupakan. Terlebih lagi, dengan identitas dan statusnya, siapa yang tidak mau naik dan menjilatnya? Namun wanita ini sebenarnya tidak mengenalinya. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Zhang Dong. Churong sepertinya ingat, dia dan Jiang Yaru meninggalkan universitas Yan Huang bersama-sama dan mengikuti gurunya ke markas istana bulan dingin. Saat itu, istana bulan dingin sedang mengadakan jamuan makan malam dengan organisasinya sendiri. Banyak keluarga besar dan organisasi hadir, termasuk Zhang Dong. Saat itu, dia mengobrol dengan Zhang Dong karena sopan santun. Dia mengetahui bahwa pemuda ini berasal dari keluarga raja dan merupakan pewaris langsung keluarga Zhang. Dia terlahir sebagai bangsawan. Namun mereka hanya mengobrol sebentar. Setelah itu, dia keluar untuk pelatihan dan tidak pernah melihatnya lagi. Saya ingat, kita bertemu di jamuan makan terakhir kali. Anda adalah tuan muda keluarga Zhang. Churong mengangguk. Ya, ya, ya. Benar, saya adalah Zhang Dong sejak saat itu. Zhang Dong langsung sangat gembira. Wanita ini akhirnya mengingatnya. Itu tidak mudah. Tapi siapa ini? Tiba-tiba, Zhang Dong memperhatikan Xia Ping yang berdiri di samping Churong. Seketika, jejak kecemburuan yang ekstrim muncul di hatinya. Dari mana datangnya Gigolo ini? Bagaimana dia bisa berdiri di samping Dewi seperti dia? Betapa tidak tahu malunya dia? Mungkinkah dia salah satu pelayan yang khusus membawa barang bawaan? Zhang Dong berpikir sendiri. Dia menebak dengan kejam. Oh, aku suaminya. Tanpa menunggu Churong berbicara, Xia Ping memelupinggang ramping Churong dan dengan murah hati memperkenalkan dirinya. Apa? Mendengar ini, Zhang Dong merasa seperti disambar petir. Seolah-olah dia tersambar petir dari langit. Jiwanya hampir hancur. Dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia bahkan belum mengaku, dan Sang Dewi sudah memiliki seorang pria di sisinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa semua wanita di Istana Bulan Dingin itu murni dan bersih? Kenapa dia begitu cepat jatuh ke pelukan Gigolo? Dan tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia lebih tampan dan punya lebih banyak uang. Mengapa dia menyukai Gigolo ini? Apakah wanita ini buta? Dia tidak bisa menerimanya. 1036. Melihat tipuan kecil Churong, Zhang Dong sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kedua pesina yang penuh kebencian ini melakukan hal yang tidak tahu malu di depan umum. Tahukah mereka apa itu etiket dan rasa malu? Namun, dia masih sangat tidak yakin. Mengapa semua hal baik menjadi kacau? Apa bagusnya Gigolo ini? Mungkinkah dia lebih baik daripada tuan muda keluarga Zhang, pria berstandar tinggi, kaya, dan tampan? Agaknya, bocah cantik ini pasti menggunakan tipuan kotor untuk menipu Churong dan memenangkan hati kecantikan luar biasa ini. Jika dia bisa mengetahui tipuan kecilnya, dia pasti akan membuat Churong meninggalkan bocah malang ini dan kembali ke jalan Dao yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Zhang Dong segera bertanya, Begitu, Siapa namamu? Xia Ping. Xia Ping tersenyum sedikit. Xia Ping, nama ini sangat familiar, sepertinya aku pernah mendengarnya dari suatu tempat. Zhang Dong sedikit bingung, dia secara naluriah merasa bahwa dia pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Lagi pula, nama ini sangat umum. Tidak aneh jika ada seseorang dengan nama yang sama, kata Xia Ping. Zhang Dong mengangguk, memang benar demikian. Dia segera mengabaikan hal-hal ini dan terus bertanya, Melihatmu, Saudara Xia, saya kira kamu berasal dari keluarga kaya. Saya tidak tahu kamu berasal dari keluarga mana. Mungkin kita bahkan teman keluarga. Dia diam-diam bertanya tentang latar belakang Xia Ping. Saya bukan dari keluarga besar. Saya hanya orang biasa dari planet Yan Huang. Xia Ping tampak rendah hati. Dari planet Yan Huang. Mendengar ini, Zhang Dong tiba-tiba menjadi sedikit sombong. Ternyata dia adalah orang udik dari planet Yan Huang. Dalam hal ini, dia tidak boleh menjadi orang besar. Konon hanya ada sedikit raja di planet Yan Huang. Mereka semua berasal dari keluarga kecil. Dibandingkan dengan keluarga Zhang, mereka hanyalah sampah. Identitasnya sendiri jauh lebih maju dari anak ini. Sejujurnya, saya adalah keturunan langsung dari keluarga Zhang. Zhang Dong mulai pamer. Meski bukan keluarga super, ia masih memiliki seorang raja. Ia hampir tidak bisa dianggap sebagai keluarga raja. Ia tidak terlalu kuat, dan ia memiliki beberapa pulau pribadi di laut tak berujung. Di pemerintahan federal, saya bisa dianggap sebagai seseorang yang punya hak untuk berpendapat. Sekarang kita sudah saling kenal, jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, silakan datang kepadaku. Menurutku tidak akan ada banyak hal yang tidak dapat aku bantu. Dia menepuk dadanya dan memperlihatkan ekspresi superioritas, seolah-olah dia memiliki latar belakang yang kuat. Chu Rong terdiam. Jika Zhang Dong tahu bahwa pria di depannya adalah seorang Grandmaster, dia akan menjadi orang yang sangat penting di perusahaan raksasa. Kekuatan yang dia pegang di tangannya jauh lebih besar daripada kekuatan Klansang. Bahkan bajingan ini tampaknya berada di ambang kemajuan ke alam raja, dan otoritasnya akan menjadi sangat mengerikan begitu dia menjadi raja. Jika dia benar-benar membutuhkan bantuan keluarga Zhang, keluarga Zhang tidak akan mampu mengatasinya. Zhang Dong akan sangat ketakutan. Terima kasih banyak. Jika saya memiliki masalah di masa depan, saya pasti akan pergi ke keluarga Zhang untuk meminta bantuan. Saya harap Tuan Muda Zhang tidak menolaknya saat itu. Xia Ping berkata sambil tersenyum. Kamu terlalu baik. Jauh dilubuk hatinya, Zhang Dong membenci orang udik seperti itu. Tunggu sampai kamu meminta bantuanku beberapa kali, maka kamu akan tahu siapa yang lebih baik. Pada saat itu, Curong secara alami akan membandingkan dan mengetahui siapa pria yang benar-benar luar biasa. Saat itu, Anda tinggal menunggu untuk ditinggalkan. Momo-ngomong, apakah kamu sudah memesan kamar di hotel ini? Aku sangat kenal dengan bos di sini. Mungkin aku bisa memberimu diskon 20%. Zhang Dong tidak melewatkan kesempatan untuk memamerkan jaringannya yang luas. Tidak perlu. Saya baru saja memesan kamar presidential suite di hotel ini secara online. Saya akan check-in nanti. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu merepotkan Zhang Dong. Kamar presidensial. Mendengar ini, Alice Zhang Dong bergerak-gerak beberapa kali. Orang harus tahu bahwa ini adalah hotel bintang 5. Kamar suite biasa untuk satu malam berharga 10 ribu koin federal, dan suite yang sedikit lebih baik berharga 50 ribu koin federal. Dan kamar presidential suite akan menelan biaya lebih dari 100 ribu koin federal. Harganya sangat mahal. Bisa dibilang Zhang Dong tidak tega tinggal di kamar presidensial. Ia merasa itu murni penipuan. Bagaimanapun, meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga Raja Rilem, klan Zhang memiliki banyak keturunan. Tidak banyak sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masingnya. Apalagi berlatih bela diri membutuhkan uang yang besar untuk membeli pil, senjata, buku panduan rahasia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menghabiskan lebih dari 100 ribu koin federal hanya untuk tinggal di kamar yang disebut presidential suite adalah hal yang terlalu boros. Kaya Zhang Dong berkata sambil tersenyum palsu. Dia merasa telah meremehkan anak ini. Jika bajingan ini tidak memiliki kelebihan, mungkin Curong tidak akan menyukainya. Yah, aku tidak punya poin bagus. Aku hanya kaya, kata Xia Ping dengan wajah sederhana dan jujur. Sial, kenapa kata-kata bajingan ini menyebalkan sekali? Zhang Dong ingin meninju wajah bestart ini. Pelacur ini jelas merupakan seorang noveori C yang memamerkan kekayaannya di mana-mana. Zhang Dong berkata, Saudara Xia, kamu tidak terlihat setua itu. Kamu seharusnya masih kuliah. Bagaimana kamu bisa mempunyai begitu banyak uang? Mungkinkah orang tuamu memberikannya kepadamu? Dia berspekulasi dengan jahat bahwa orang ini mungkin adalah anak hilang, bajingan yang menghususkan diri dalam menyanyiakan kekayaan keluarganya. Tidak, tidak, tidak. Saya juga berasal dari keluarga biasa. Hanya saja ketika saya masih kuliah, saya tidak sengaja mendapat sedikit kekayaan. Itu sebabnya saya menjadi kaya dalam semalam. Saya bahkan tidak bisa menghabiskannya, Xia Ping berkata sambil menghela nafas. Sebuah kekayaan kecil. Curong memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu tentang perbuatan Xia Ping. Jelas sekali dia memeras uang dari Raja Monster Gunung Wanyau. Terlebih lagi, Raja Monster Hiu Laut tak berujung juga dibunuh olehnya. Beberapa orang di internet mengatakan bahwa Xia Ping adalah perampok terbesar abad ini. Sepertinya dia telah meninggalkan namanya dalam sejarah. Konon Kementerian Pendidikan berencana menuliskan kejadian ini ke dalam buku pelajaran sejarah. Ini sangat beruntung. Zhang Dong mengertakan gigi. Sial, kenapa dia tidak beruntung mendapatkan sedikit uang? Dia tidak meragukan kata-kata Xia Ping. Bagaimanapun, hal seperti itu kadang-kadang terjadi di alam cloud. Seseorang secara tidak sengaja menemukan kapal tenggelam dengan emas dan perak di atasnya. Hasilnya, dia menjadi kaya dalam semalam. Seseorang juga menemukan reruntuhan kuno dan menyerahkannya ke negara. Pada akhirnya, dia pun mendapat pahala yang sangat besar. Pertemuan yang tidak disengaja seperti itu terjadi berkali-kali di alam cloud, jadi tidak mengherankan. He he, kakak Xia sungguh beruntung. Zhang Dong tertawa. Xia Ping melambaikan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Keberuntungan terbesarku adalah menemukan istri yang baik. Uang hanyalah milik duniawi. Tidak ada gunanya disebutkan. Dia memeluk pinggang ramping curong. Sial, bajingan ini masih memamerkan cintanya di sini. Dia selalu menggoda gadis-gadis. Zhang Dong akhirnya mengerti bagaimana orang ini berhasil memenangkan hati curong. Lidahnya yang fasi telah mencapai tingkat tertentu. Tidak, jika dia terus tinggal di sini, dia takut dia akan mati karena marah. Sudut mulut Zhang Dong bergerak-gerak. Dia segera mengucapkan selamat tinggal. Saudara Xia, saya baru ingat ada yang harus saya lakukan. Saya tidak akan tinggal lama di sini. Mari kita bertemu lagi nanti. 1037 Di Suite Brilliance Hotel Zhang Dong dan rombongan datang ke suite dan tinggal di sana sementara. Aku sangat marah. Namun, Zhang Dong sekarang sangat marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, apa bagusnya Xia Ping? Bagaimana curong bisa jatuh cinta pada orang kaya baru? Ini seperti katak yang menginginkan daging angsa. Dia sangat tidak yakin. Tuan muda, bukan tidak mungkin untuk memisahkan mereka. Seorang pengawal di sebelahnya memutar matanya dan sepertinya memiliki ide yang tidak benar untuk mengjilat Zhang Dong. Zhang Dong segera berkata, ide apa? Ceritakan secepatnya. Sejak zaman kuno, ada cerita yang tidak pernah berubah, yaitu pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Pengawal itu berkata dengan licik, kita dapat menemukan sekelompok huligan dan menyergap Xia Ping di luar hotel. Mereka akan memukul Xia Ping setengah mati dan menempatkan nona curong dalam bahaya besar. Pada saat itu, tuan muda, Anda dapat bersinar dan menyelamatkan nona curong dari bahaya. Dengan cara ini, kamu tidak hanya bisa memamerkan kekuatanmu, tapi kamu juga bisa membuat nona curong merasa bersyukur. Dia bahkan mungkin akan jatuh cinta padamu dan memiliki perasaan padamu. Dia mendapat ide yang tidak benar. Tidak buruk, bukan ide yang buruk, tapi para huligan ini harus lebih kuat. Jika tidak, mereka akan dikalahkan oleh curong sebelum mereka bisa mendekat. Itu akan sedikit memalukan. Zhang Dong segera memikirkan beberapa kekurangan dalam rencana ini. Gampang saja. Biarkan kepala pelayan melakukannya sendiri dan berpura-pura menjadi huligan. Bukankah itu cukup? Menurut kekuatan kepala pelayan, bukankah muda berurusan dengan seorang master bela diri? Kata pengawal itu. Ya, itu ide bagus. Zhang Dong sangat gembira. Dia menoleh ke pelayan tua di sebelahnya dan bertanya, Elder Su, bagaimana menurut Anda? Pelayan tua itu mengangguk. Jika tuan muda ingin melakukan ini, saya tidak akan menolak. Namun, saya merasa aura pemuda itu tidak sederhana. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dia secara naluriah merasakan bahwa tubuh Xiaoping memancarkan aura menakutkan dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya aura itu. Dia ingin menyelidiki lebih dalam, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Berdasarkan pengalaman seni bela diri selama bertahun-tahun, dia merasa pemuda itu agak tidak biasa. Huh, apa istimewanya dia? Dia hanya seorang mahasiswa, anak desa dari Yan Huang Star. Aku bisa mengalahkan orang seperti itu dalam hitungan menit. Zhang Dong berkata dengan nada menghina, memandang rendah Xiaoping. Bagaimanapun, masalah ini sudah diputuskan. Saat mereka berdua meninggalkan Hotel Brilliance, kita akan mencari kesempatan untuk mengeksekusi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam rencana darurat. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri, seolah dia sudah bisa melihat ekspresi curong. Dentang, dentang. Pada saat ini, seluruh pulau dipenuhi dengan suara bel yang nyaring. Suara itu jelas terdengar di telinga semua orang. Hal itu, Zhang Dong sangat tidak senang karena suara ini mengganggu fantasinya. Wajah Penatua Su menunduk. Oh tidak, itu alarmnya. Hanya ketika pulau itu diserang oleh setan laut dan pulau itu dalam bahaya kehancuran. Itu peringatan bagi penduduk pulau untuk bersembunyi dan tidak keluar. Apa? Banyak pengawal menjadi pucat. Monster laut menyerang. Ini tidak berbeda dengan iblis yang menyerang kota. Sejak manusia dan monster laut mencapai kesepakatan, monster laut jarang menyerang sebuah pulau. Namun, jika hal itu benar-benar terjadi, darah akan mengalir seperti sungai, dan banyak orang akan meninggal. Mereka sudah lama berada di dunia ini, jadi mereka secara alami tahu betapa menakutkannya monster laut menyerang sebuah pulau. Itu seperti perang antara manusia dan monster laut. Monster laut menyerang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba menyerang pulau ini? Tidak peduli betapa bodohnya Zhang Dong, dia tahu situasinya sangat serius. Jika monster laut menerobos pertahanan pulau, mereka semua akan mati. Lautnya sangat luas, dan mustahil untuk melarikan diri. Meninggalkan pulau itu hanya akan menyebabkan kematian. Saya tidak yakin. Ayo kita keluar dan melihat-lihat, kata Penatuasu segera. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Wuss. Bukan hanya Penatuasu dan yang lainnya yang memiliki pemikiran seperti itu. Setiap kultifator Grandmaster di pulau itu keluar dari berbagai tempat dan datang ke pantai pulau, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Siaping dan Curong ada di antara mereka. Mereka awalnya ingin kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dengan baik, tetapi ketika mendengar alarm, mereka langsung lari. Di luar pulau, pasukan iblis laut dalam jumlah besar tiba-tiba muncul. Mereka penuh sesak, dan jumlahnya lebih dari ratusan ribu. Dalam sekejap, mereka mengepung pulau itu begitu rapat hingga setetes air pun tidak bisa lolos. Banyak kapal perang di pulau Ravenspirit juga muncul di luar pulau, menghadapi sekelompok monster laut. Di depan kelompok monster laut berdiri monster menakutkan dengan pedang panjang di punggungnya. Tubuhnya memancarkan rasa keberadaan yang luar biasa, seolah-olah itu adalah satu-satunya keberadaan di dunia. Raja Ikan Pedang Banyak Grandmaster dari Ravenspirit Island segera melihat monster itu, dan mereka semua terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Raja Ikan Pedang ada di sini? Sialan, apakah Raja Ikan Pedang ada di sini untuk menyerang pulau roh gagak kita? Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan Raja pun akan menyerang. Bagaimana armada ini bisa menghentikannya? Kelompok master bela diri manusia memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Jika Raja Ikan Pedang tidak ada di sini, mereka tidak perlu khawatir tentang pasukan iblis laut. Mereka bisa dengan mudah mengusirnya. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Namun, Raja Ikan Pedang ada di sini, dan ceritanya sangat berbeda. Raja Ikan Pedang sendiri dapat memusnahkan seluruh armada angkatan laut. Tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Sudah berakhir, Raja Ikan Pedang ada di sini, dan Raja Iblis ada di sini. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Wajah Sulaw berubah, dan dia segera menyadari keseriusan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kita melarikan diri? Wajah Zhang Dong berubah. Dia ketakutan setengah mati, dan kakinya gemetar. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Zhang, dan dia memiliki masa depan yang cerah. Dia tidak bisa mati diam-diam di Pulau Raven Spirit. Tidak ada jalan lain. Kita dikelilingi oleh monster laut. Jika kita berani keluar, kita akan segera menjadi sasaran monster laut, dan kita akan mati lebih cepat lagi. Kita harus menunggu dan melihat. Untungnya, Tuan dari Pulau Roh Gagak juga seorang raja, dan dia mungkin punya cara untuk menghentikan Raja Ikan Pedang. Su Lao mengertakkan gigi. Meskipun dia adalah seorang Grandmaster, dia masih tidak berdaya melawan seorang raja. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, Aura menakutkan menyebar dari kedalaman Pulau Roh Raven, dan area dalam beberapa ratus kilometer bergetar. Segera, sesosok tubuh melayang ke langit dan berdiri di udara. Dia tiba di depan pasukan manusia dan menghadapi Raja Ikan Pedang. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Dia adalah penguasa Pulau Raven Spirit, Wu Baibian, seorang kultifator alam istana ungu. 1038 Wu Baibian Raja Ikan Pedang berkata dengan dingin, Aku disini hanya untuk satu hal, dan itu adalah untuk menangkap pembunuh manusia yang membunuh putraku, Sabar 9. Dia sekarang dalam pelarian ke Pulau Raven Spirit. Serahkan pembunuhnya segera, atau aku akan membantai Pulau Raven Spirit dan tidak membiarkan siapapun hidup. Suaranya seperti ombak, masing-masing gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Itu menutupi seluruh Pulau Raven Spirit dalam sekejap, dan hampir setiap manusia di pulau itu dapat mendengarnya dengan jelas. Adapun para pembudidaya tingkat Grandmaster yang lebih dekat, mereka bisa mendengar gemuruh guntur seolah-olah kepala mereka akan hancur. Mereka semua merasa ngeri. Raungan belaka sudah sangat menakutkan. Jika Raja Ikan Pedang benar-benar menyerang dengan sekuat tenaga, seberapa mengerikankah hal itu? Apa? Sabar 9 mati, dan dia dibunuh oleh manusia. Wu Baibian terkejut, dia pernah mendengar tentang Sabre 9, Bajak Laut Hebat yang terkenal di Samudera tanpa batas. Dikatakan bahwa dia telah melakukan banyak perbuatan jahat dan membunuh banyak manusia. Dia dianggap sebagai duri di sisi manusia. Selalu ada Raja Manusia yang ingin membunuh Sabar 9, namun mereka tidak melakukannya karena khawatir dengan kesepakatan antara manusia dan suku laut. Akibatnya, Sabar 9 mendatangkan Malapetaka selama beberapa dekade. Namun, dia tidak menyangka bahwa seseorang secara pribadi akan membunuh Bajak Laut Hebat Sabar 9 hari ini. Tidak mengherankan jika Raja Ikan Pedang sangat marah sehingga dia mengabaikan perjanjian tersebut dan memimpin pasukannya ke perbatasan. Raja Ikan Pedang, ini hanya cerita dari sisimu. Putramu, Sabar 9, telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dia tidak hanya menyinggung manusia, tapi dia juga menyinggung banyak suku-suku laut lainnya. Wu Baibian segera merasa bahwa dia tidak bisa mengakuinya. Dia berkata, jika putra Anda dibunuh oleh suku lain dan Anda menyalahkan kami sebagai manusia, kami tidak akan menyalahkannya. Ia sama sekali tidak mengakui hal tersebut terjadi, bahkan ia menyalahkan suku lain. Diam. Raja Ikan Pedang sangat marah ketika mendengar itu. Kalian manusia masih berani berdali jika ada saksi dan bukti nyata. Namun karena ingin melihat buktinya, akan saya tunjukkan. Ini adalah potret manusia pembunuh yang membunuh anakku, dan juga potret wanita jalang di sebelahnya. Dengan suara mendesing, ia mengeluarkan selembar kertas putih yang panjangnya 5 meter dan lebar 5 meter. Potret siaping dan curong tergambar di sana. Gambar-gambar itu sangat realistis, seolah-olah diambil oleh kamera. Pengintai manusia ikan ini tidak hanya ahli dalam melacak, tetapi juga ahli dalam menggambar. Mereka mampu menggambarkan secara akurat apa yang mereka lihat. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi pengintai yang hebat. Pada saat ini, di pantai yang jauh, banyak Grandmaster manusia yang juga melihat pemandangan ini. Meski berjauhan, namun dengan penglihatan mereka, mereka bisa melihat dengan jelas potret di potret tersebut. Beberapa seniman bela diri yang penglihatannya tidak sebaik. Grandmaster juga menggunakan teropong untuk mengamati situasi di kejauhan. Zhang Dong adalah salah satu seniman bela diri yang menggunakan teropong. Ketika dia melihat potret itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Bukankah ini nona curong dan gigolo bajingan itu? Dia segera mengenali Xia Ping dan Curong. Penatu Asu juga menganggupkan kepalanya. Matanya bersinar terang. Dia juga mengenalinya. Saudara Zhang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar menepuk bahu Zhang Dong dengan lembut. Xia, Xia Ping. Zhang Dong segera berbalik dan kaget. Dia menatap kaget pada orang-orang di belakangnya. Itu adalah Xia Ping dan Curong. Saudara Zhang, tebakanmu benar. Akulah yang membunuh putra Raja Ikan Pedang, Saber 9. Kudengar saudara Zhang adalah pewaris keluarga penguasa. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menyelesaikan masalah ini dan melindungiku. Xia Ping berkedip dan menatap Zhang Dong dengan ekspresi polos. Lindungi kamu, kakiku. Zhang Dong sangat marah hingga dia hampir mengumpat dengan keras. Kamu bajingan? Kamu telah melakukan hal yang sangat buruk dan bahkan memprovokasi Raja Ikan Pedang untuk mengejarmu. Anda masih ingin keluarga Zhang melindungi Anda. Anda pasti sedang bermimpi. Raja Ikan Pedang adalah Raja Daemon yang telah menjelajahi lautan selama bertahun-tahun. Bahkan leluhur tua keluarga Zhang harus bersikap sopan kepada Raja Ikan Pedang, tidak berani menyinggung perasaannya. Jika leluhur tua keluarga Zhang mengetahui bahwa dia telah menyinggung Raja Ikan Pedang dan menjadi kambing hitam bagi orang lain, banyak tetua di keluarga Zhang yang ingin mencekiknya saat itu juga. Mereka ingin menendangnya kembali ke dalam rahim ibunya. Saudara Zhang, apakah menurut Anda tidak pantas jika uangnya tidak ada? Jika Anda dapat mengatasi masalah ini, jumlah uang berapapun tidak akan menjadi masalah. Saya tidak punya apa-apa lagi, saya hanya punya banyak uang. Xia Ping terlihat kaya dan menepuk dadanya. Sangat asteris S. Zhang Dong ingin menamparkan orang kaya baru yang tidak tahu malu ini. Bagaimana kemarahan Raja Ikan Pedang bisa diselesaikan dengan uang? Aku khawatir seluruh kekayaanmu tidak akan sebanding dengan sebagian kecil dari kekayaan Raja Ikan Pedang. Beraninya kamu mengatakan ingin menyelesaikan masalah dengan uang? Menurutmu apa itu penguasa? Anda benar-benar orang desa dari planet Yan Huang yang belum pernah melihat dunia. Anda bahkan tidak tahu betapa menakutkannya, kata penguasa. Ini mewakili supremasi. Saudara Xia, mohon maafkan saya karena tidak berdaya. Saya benar-benar tidak dapat melindungi Anda. Zhang Dong sangat sedih. Wajahnya memerah. Meski agak memalukan untuk mengatakan hal ini di depan gadis yang disukainya, dia harus mengatakannya. Bagaimanapun, ini adalah kambing hitam yang terlalu besar. Jika dia benar-benar membawanya, dia mungkin akan pingsan. Tidak bisa melindungimu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah keturunan langsung dari keluarga Zhang? Mengapa kamu tidak bisa melindungiku? Panggil leluhur keluarga Zhang keluar. Ikan mati ini akan diurus dalam beberapa menit. Teriak Xia Ping. Orang kampung. Itu adalah Raja Ikan Pedang, bukan Ikan Mati. Anda masih membuka mulut bahkan di ambang kematian. Zhang Dong panik. Yang dia inginkan hanyalah menyumbat mulut bajingan ini. Jika Raja Ikan Pedang mendengar ini, dia mungkin akan semakin marah. Bagaimana mereka bisa mengkritik penguasa? Jika Raja Ikan Pedang marah, tidak masalah jika bajingan ini mati, tapi dia akan terlibat. Terlebih lagi, bahkan jika leluhur keluarga Zhang keluar, dia mungkin tidak akan mampu menghadapi Raja Ikan Pedang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah Raja dengan level yang sama, dan perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Faktanya, Raja Ikan Pedang mungkin lebih kuat dengan fisik ras laut. Nenek moyang saya terlalu jauh dari sini. Air yang jauh tidak bisa memadamkan api di dekatnya, kata Zhang Dong dengan cemberut. Dia dengan enggan menemukan alasan dan mendorongnya. Itu benar. Xia Ping mengangguk. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Dia sangat emosional dan melirik ke samping. Xia Lan, mohon. Zhang Dong memamerkan giginya, dan sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Dia sangat marah. Kau lah yang menyebabkan semua ini, dan kau masih bertingkah angkuh dan perkasa. Seberapa tidak tahu malu kamu. Dia langsung bisa mendengar sarkasme dalam perkataan anak ini. Dia dengan jelas mengatakan bahwa keluarga Zhang tidak cukup kuat. Jika mereka bahkan tidak bisa menutupi hal semacam ini, sepertinya keluarga Zhang tidak terlalu hebat. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa Raja Ikan Pedang berada tepat di depannya, dan bahwa dia takut tindakan cerobohnya akan diketahui oleh Raja Ikan Pedang dan menyebabkan bencana, dia akan bergegas dan hajar anak ini. 1039 Pada saat itu, obrolan Xiaoping dan Zhang Dong dikesampingkan. Pada saat itu, Wu Bai Bian dengan santai melihat keselembar kertas putih dan berkata, kalian selalu bisa menemukan cara untuk menyalahkan seseorang. Siapa yang tahu jika kalian menemukan potret orang sembarangan dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi kita manusia. Saya menyarankan Anda untuk pergi secepat mungkin. Saya telah melaporkan hal ini kepada pemerintah aliansi manusia. Raja tak terkalahkan akan segera tiba. Saat itu, sudah terlambat bahkan jika Anda ingin melarikan diri. Dia tidak mengakui hal ini sama sekali, percaya bahwa Raja Ikan Pedang telah memalsukan bukti. Manusia tercelah. Raja Ikan Pedang sangat marah. Saya tahu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak tahu malu, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan tetap bertindak tanpa malu jika ada bukti. Apakah Anda memiliki keinginan mati? Bahkan jika para Raja yang tak terkalahkan ingin datang ke sini, itu akan memakan waktu setengah hari. Selama waktu ini, aku akan membantai semua orang di Pulau Gagakroh, dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Ledakan. Dalam sekejap, Raja Ikan Pedang tidak tahan lagi. Dia segera menyerang, menebas dengan pedang merah di punggungnya. Aura pedang iblis berwarna merah datang dari langit. Seolah-olah ada banyak hantu yang meratap di udara, menyebabkan jiwa manusia di dekatnya gemetar. Sepertinya mereka akan menjadi gila. Apa? Wubaybian tidak menyangka Raja Ikan Pedang benar-benar berani menyerang. Tubuhnya bersinar saat dia menggunakan teknik pamungkasnya, seratus transformasi ikan naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Siluet Wubaybian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara. Mereka seperti ikan yang berenang, terus-menerus berenang di udara, menampilkan teknik tubuh yang sangat indah untuk menghindari serangan aura pedang. Ledakan. Pedang ki mendarat di sebuah pulau kecil di bawahnya, langsung meratakannya ke tanah. Seluruh batu menjadi debu, dan gelombang tak terbatas yang tingginya lebih dari 10 meter muncul. Banyak master tahap master manusia yang terkejut. Jika aura pedang itu mengenai mereka, puluhan master panggung master akan terbunuh atau terluka. Mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Raja Ikan Pedang meraung dan mengayunkan pedang iblis merah di tangannya, kamu hanya meniru teknik gerakan merfok. Beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Mati. Itu adalah teknik pamungkas, teknik pedang pemakan jiwa yang haus darah. Tiba-tiba, aura pedang merah pekat muncul di sekelilingnya. Aura pedang merah berubah menjadi kerangka, memperlihatkan tarinya dan menerkam Wubaybian. Pedang ki ini menyelimuti area seluas puluhan mil, sehingga hampir mustahil bagi Wubaybian untuk menghindar. Dengan suara keras, pedang ki merah langsung merobek kulit Wubaybian, meninggalkan bekas darah. Itu hanya sedikit darah, tapi membuat Wubaybian menjerit. Apa ini? Wubaybian terkejut. Ini jelas hanya luka ringan, bekas darah. Menurut fisik seorang raja, seharusnya ia cepat pulih. Tapi sekarang, ada bekas luka berdarah di tubuhnya, dan dia tidak bisa pulih sama sekali. Tampaknya ada energi iblis yang menghalangi kemampuan penyembuhan tubuhnya, dan energi itu terus-menerus melahap esensi daging dan darahnya. Haha, manusia bodoh. Raja ini memiliki artefak berharga, pedang setan darah. Sekali terkena pedang ini, kamu akan segera dikutuk dan lukanya tidak akan pernah sembuh. Hanya ketika pedang iblis benar-benar melahap jiwamu barulah luka itu berhenti. Ekspresi raja ikan pedang sangat garang, kamu ingin melawan raja ini. Kamu gila. Kamu tidak tahu seberapa kuat musuh yang kamu lawan. Itu seperti iblis gila, tak kenal ampun setelah berada di atas angin. Ia terus mengacungkan pedang iblis di tangannya, dan garis-garis ki pedang merah terjalin membentuk jaring besar yang menyelimuti Wubaybian. Ah. Meskipun Wubaybian menggunakan seratus transformasi naga ikan dan seni tinjunya, dia tetap tidak bisa memblokirnya. Lebih dari seratus luka muncul di tubuhnya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar, mengubahnya menjadi manusia berdarah. Yang paling menakutkannya adalah kekuatan hidupnya terus mengalir. Kekuatannya semakin melemah, sementara raja ikan pedang semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, dia akan segera dihabisi oleh raja ikan pedang. Aku tidak berpikir aku bisa membunuh raja manusia hari ini. Jika aku memakanmu, raja ini akan segera naik ke alam pemenuhan. Pada saat itu, aku pasti bisa menjelajahi laut tak berujung. Raja ikan pedang tertawa dengan kejam, dan serangannya menjadi lebih ganas. Bang-bang-bang. Kedua raja itu bentrok di udara, menciptakan serangkaian ledakan keras. Seolah-olah sebuah bom nuklir meledak, dan laut dalam jarak puluhan kilometer bergetar. Prajurit manusia dan prajurit manusia ikan semuanya mundur sejauh seratus kilometer, tidak berani mendekati pertempuran antar raja. Jika mereka terjebak dalam gelombang kejut, mereka pasti akan mati. Ah. Setelah ratusan dan ribuan tabrakan, raja ikan pedang menemukan kelemahan dalam pertahanan Wu Baibian. Dengan tikaman, Wu Baibian dikirim terbang dari pulau Krauspirit. Gemuruh. Wu Baibian segera menjerit nyaring. Dia seperti meteorit, menabrak pulau. Dalam sekejap, segala sesuatu dalam jarak belasan kilometer rata dengan tanah. Gelombang kejut mengembun menjadi substansi dan menyebar ke segala arah. Banyak gedung-gedung tinggi, pertolkoan, dan tempat tinggal rata dengan tanah, seketika berubah menjadi debu. Untungnya, tempat ini sudah lama menjadi kawasan tak berpenghuni. Warga sudah lama dievakuasi ke tempat penampungan serangan udara. Kalau tidak, akan ada banyak korban jiwa. Namun, Wu Baibian sangat menderita saat ini. Tubuhnya dipenuhi luka parah, dan banyak darah mengalir keluar. Dia seperti manusia yang terbuat dari darah, dan napasnya lemah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bahkan penguasa pulau bukanlah tandingan Raja Ikan Pedang. Siapa lagi yang bisa menghentikan Raja Iblis ini? Di mana pemerintah federal, segera beritahu pemerintah federal dan minta mereka mengirim Raja-Raja yang tak terkalahkan. Ini tidak akan berhasil. Kita terlalu jauh dari Pulau Flaming Yellow. Bahkan jika Raja yang tak terkalahkan ingin datang, itu akan memakan waktu tertentu. Lagi pula, semuanya terjadi terlalu cepat. Aku khawatir yang tak terkalahkan Raja bahkan tidak tahu tentang ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita semua akan mati di sini? Melihat Wu Baibian, Sang Raja, sama sekali bukan tandingan Raja Ikan Pedang. Banyak manusia yang putus asa. Tanpa Wu Baibian yang menghalangi Raja Ikan Pedang, Raja Ikan Pedang sendiri mungkin bisa membantai mereka semua. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu tidak realistis. Lautnya sangat luas. Begitu mereka memasuki laut, itu akan menjadi wilayah manusia ikan, dan mereka akan mati lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa selain berjuang sampai akhir, tidak ada jalan lain. Haha, aku memang makhluk yang tak terkalahkan. Setelah mengalahkan Wu Baibian setengah mati dengan satu serangan pedang, Raja Ikan Pedang sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sampaikan perintah Raja ini. Segera serang Pulau Roh Gagak, bakar, bunuh, penjarah, dan jangan ada yang diampuni. Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut sebagai pembunuh. Pertama, ia akan membantai seluruh manusia di pulau ini. Jika tidak dapat menemukan pulau ini, maka ia akan pergi ke pulau manusia berikutnya sampai menemukan pembunuh manusia tersebut. 1040. Apakah anak ini sudah gila? Beraninya dia keluar sendirian? Kamu mau mati? Zhang Dong segera menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Xia Ping. Dia tercengang. Itu adalah Raja Ikan Pedang, Raja Daemon. Apakah dia tidak melihatnya? Bahkan penguasa Pulau Roh Gagak tingkat Raja, Wu Baibian, berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia dipukuli setengah mati, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Mustahil bagi orang lain untuk bertarung melawan Raja Ikan Pedang. Mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Apakah dia ingin mengorbankan nyawanya demi keselamatan seluruh pulau? Zhang Dong memikirkannya dan merasa anak itu telah menemukan hati nuraninya. Dia ingin menggunakan hidupnya untuk meredakan kemarahan Raja Ikan Pedang. Jika itu masalahnya, anak itu punya hati nurani. Itu tidak mungkin. Su Lao menggelengkan kepalanya. Tidak ada artinya bahkan jika dia keluar untuk mati. Itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan kematiannya. Raja Ikan Pedang membuat keributan besar. Dia tidak akan hanya membunuh satu orang untuk mengakhiri ini. Dia tidak akan berhenti sampai dia membantai semua manusia di pulau itu untuk menakuti para monyet. Dia memiliki pengalaman hidup bertahun-tahun. Sekilas dia tahu bahwa Raja Ikan Pedang tidak hanya berusaha membalaskan dendam putranya, tetapi juga mencoba membangun dominasinya di depan manusia. Bahkan jika Xiaoping terbunuh, itu tidak akan menghentikan Raja Ikan Pedang untuk membantai pulau itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhang Dong pucat, dan kakinya gemetar. Dia mengutuk Xiaoping di dalam hatinya. Dari semua tempat untuk bersembunyi, bajingan itu memilih bersembunyi di Pulau Raven Spirit. Sekarang, dia telah merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Banyak orang harus membayar dengan nyawa mereka. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, dia tidak akan pernah datang ke Pulau Raven Spirit lagi. Namun, sekarang sudah terlambat. Pada saat itu, banyak Tuhan manusia di pulau itu memperhatikan penampilan Xiaoping, dan terjadi keributan. Siapa anak ini? Beraninya dia menghadapi Raja Ikan Pedang. Dia terlalu berani. Apakah kamu tidak melihat? Anak inilah yang membunuh putra Raja Ikan Pedang, Saber 9. Apa? Dialah yang memprovokasi Raja Ikan Pedang. Ya Tuhan, dia benar-benar ada di pulau itu. Sudah berakhir, dia baru saja mengirim dirinya ke Raja Ikan Pedang. Banyak Tuhan manusia mengira anak ini sudah tamat. Jika dia berani menghadapi Raja Ikan Pedang sendirian, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, tidak meninggalkan apapun. Xiaoping. Chu Rong juga kaget. Dia tidak berpikir Xiaoping akan berani keluar saat ini. Dia khawatir Raja Ikan Pedang akan membunuhnya dalam satu gerakan. Tapi memikirkan kekuatan Xiaoping sebelumnya, dia menghancurkan bajak laut tengkorak merah yang terkenal dalam beberapa tarikan nafas. Kekuatan seperti dewa itu mungkin mampu bersaing dengan Raja Ikan Pedang. Dia merasa jauh lebih nyaman ketika memikirkan hal ini. Sebenarnya, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, Bajingan ini adalah seorang pengecut. Dia tidak akan berani menghadapi Raja Ikan Pedang secara langsung jika dia tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Manusia. Raja Ikan Pedang juga terkejut. Ia tidak menyangka masih ada manusia yang berani tampil menonjol setelah melihatnya menunjukkan kekuatannya dan melumpuhkan Raja Manusia. Namun, ketika ia melihat wajah manusia itu dengan jelas, kemarahan muncul di dalamnya. Jadi itu kamu. Apakah kamu yang membunuh anakku? Sabar sembilan. Penampilan Siaping jelas sama dengan manusia di potret. Benar, Rajaku. Manusia inilah yang membunuh kapten kita, teriak seorang pengintai murlok dari belakang. Di belakangnya, seorang pramuka manusia ikan berteriak dengan keras. Sekarang dia memiliki Raja Ikan Pedang yang mendukungnya, dia sangat berani dan segera keluar untuk bersaksi. Siaping menginjak udara dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Benar, jika murlok berkepala tajam itu, maka akulah yang membunuhnya. Aku memenggal kepalanya dengan ayunan pedangku, dan dia tidak merasakan sakit apapun. Kemudian, saya khawatir ia akan kesepian dalam perjalanannya, jadi saya mengirim bawahannya ke neraka bersamanya. Sekarang sepertinya dia ingin meminta ayahnya untuk ikut turun bersamanya. Kebetulan sekali. Dia memandang Raja Ikan Pedang dengan tenang. Beraninya kamu. Raja Ikan Pedang sangat marah hingga dadanya akan meledak. Manusia bajingan ini tidak hanya ingin membunuhnya, tapi dia bahkan ingin membunuhnya juga. Beraninya dia. Dia pikir dia siapa. Manusia terkutuk. Beraninya kamu membunuh anakku. Beraninya kamu. Beraninya kamu membunuhku, Putra Raja Ikan Pedang. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah hari ini. Aku akan menangkapmu dan menyiksamu selama tiga hari tiga malam sebelumnya. Aku membiarkanmu mati. Ia menatap Siaping dengan tatapan mematikan di matanya. Gedebuk. Siaping tiba-tiba menyerang. Begitu dia selesai berbicara. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan Raja Ikan Pedang dan menendang dada Raja Ikan Pedang. Tendangannya seperti gajah liar purba yang sedang mengangkat belalainya. Itu berisi kekuatan yang luar biasa dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai, dan meledak di dada Raja Ikan Pedang. Udara meledak, dan ratusan bahkan ribuan getaran bergema. Detik berikutnya, Raja Ikan Pedang tertangkap basah dan melakukan tendangan langsung. Ia dikirim terbang seperti bola meriam, akhirnya jatuh di pulau terpencil beberapa mil jauhnya. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, pulau terpencil itu runtuh, dan tubuh Raja Ikan Pedang pun ikut runtuh. Tampaknya ada lusinan retakan besar di pulau itu, dan pulau itu akan hancur berkeping-keping. Laut di sekitarnya bergolak. Dengan pulau terpencil sebagai pusatnya, terkena dampak gelombang kejut, menyebabkan gelombang setinggi 20 hingga 30 meter menghantam pantai. Raja Banyak mata monster yang muncul, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa manusia akan berani mengambil langkah pertama dan menendang rajanya. Kecepatannya terlalu cepat. Sekalipun mereka ingin membantu, mereka tidak akan mampu. Itu terlalu brutal. Di pulau itu, tuan manusia juga tercengang. Mereka semua bisa merasakan kekuatan tendangannya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang master. Mereka mengira jika mereka menahan tendangan tersebut, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tubuh mereka akan meledak di udara. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang master. Tidak mungkin. Apakah pemuda ini seorang raja? Banyak tuan manusia yang mau tidak mau memikirkan hal yang sama. Lagipula, meski seorang raja ceroboh, mereka tidak akan disergap oleh tuannya. Saat seorang master bergerak, raja akan merasakannya, dan tubuh mereka akan bereaksi. Tapi sekarang, raja ikan pedang bahkan tidak bisa bereaksi. Tidak sulit membayangkan kekuatan tendangan siaping. Manusia. Dengan bunyi dong, pulau kecil terpencil itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian, membentuk pulau-pulau besar dan terumbu karang. Asap dan debu membubung ke segala arah, memenuhi radius beberapa kilometer. Dan dari asap dan debu, sesosok tubuh terbang keluar. Jelas sekali itu adalah raja ikan pedang. Pada saat ini, raja ikan pedang sangat menderita. Kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah, dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar, dan bahkan paru-parunya terluka.